Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya Mahasiswa Universitas Juanda maupun Mahasiswa IISIP Hari ini kita Memasuki materi Yang ke Ini sebetulnya pertemuan pertama Setelah ujian tengah semester Materinya adalah Desain organisasi Mikro Nanti minggu depan Kita membahas desain organisasi Makro Kalau kita bicara tentang desain Organisasi mikro Sebetulnya Berkenaan dengan bagaimana Seorang manajer di dalam Sebuah organisasi itu Menciptakan tugas pekerjaan Baik secara individual Maupun secara kolompok Di dalam organisasi tersebut Jadi tugas dan tanggung jawab Masing-masing orang Di dalam organisasi Dipetakan oleh Para manajer Atau pimpinan organisasi Kemudian Bukan hanya tugas Dan tanggung jawab saja Tetapi juga Kesejahteraan organisasi Dan orang-orang itu Tergantung dari Kemampuan manajemen Mendisain pekerjaan dengan baik Jadi Pertaruhan Kesejahteraan yang akan Diproleh oleh para Anggota organisasi Oleh para pegawai Itu sangat bergantung Kepada bagaimana Pimpinan organisasi Atau para manajer Mendisain pekerjaannya Nah dalam pekerjaan tadi Ada Dipengaruhi Oleh berbagai faktor Jadi ketika manajer Menetapkan Pekerjaan dan tanggung jawab Seorang individu Maka akan memperhitungkan Pengalaman hidup Harga diri Penghargaan dari orang lain Itu juga menjadi faktor Yang mempengaruhi Atau faktor yang diperhitungkan Dalam mendesain pekerjaan Selanjutnya Kualitas Kehidupan kerja Individu Di dalam organisasi Itu Sangat bergantung Bagaimana Karyawan Atau anggota organisasi Tadi Bekerja memenuhi Kebutuhannya Kemudian Pengalaman kerja Dalam organisasi Juga menjadi faktor Yang mempengaruhi Bagaimana Seseorang melakukan Pekerjaannya Tingkat kemampuan Karyawannya Itu juga Bukan hanya Berdasarkan aspek Pendidikan Tapi Pengalaman kerja Juga menentukan Menentukan Kualitas kehidupan Kerja itu sendiri Jadi kalau Kita definisikan Kualitas kehidupan Kerja itu Merupakan Pendekatan Sistem manajemen Atau cara Pandang organisasi Dengan tujuan Untuk meningkatkan Kualitas kehidupan Karyawan Dalam lingkungan Kerjanya Secara simultan Dan berkesinambungan Nah disini Yang dimaksud Dengan kualitas Kehidupan kerja Bagaimana Seorang Karyawan Seorang anggota Organisasi Merasakan Rasa aman Dalam bekerja Ada Kepuasan kerja Menghargai Dalam bekerja Terciptanya Iklim kerja Yang kondusif Kemudian Mendorong Perkembangan Dan meningkatkan Harkat dan Mertabat Karyawan Slide selanjutnya Dalam Sebuah Industri Ada Kita kenal Reindustrialisasi Reindustrialisasi Itu Bagaimana Sebuah Organisasi Yang bergerak Di bidang Industri Tadi Meningkatkan Kualitas kehidupan Kerjanya Meningkatkan Produksinya Kemudian Efisiensi Kerja Nah tentu Saja Ini Membutuhkan Adanya Effort Yang lebih Besar Terutama Dalam Hal Peningkatan Investasi Sektor Industri Peningkatan Ekspor Produk Industri Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Mengurangi Jumlah Inform Barang-barang Konsumsi Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Subsidi Harga Energi Pengembangan Cluster Industri Prioritas Baik Agro Manufaktur Ataupun Pada Alat-alat Angkut Nah Reindustrialisasi Ini Sebenarnya Merupakan Upaya Untuk Menantisipasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Deindustrialisasi Deindustrialisasi Adalah Penurunan Kontribusi Manufaktur Industri Pengolahan Non-migas Terhadap Produk Domestik Bruto Nah Ini Menjadi Penting Terutama Dalam Bidang Industri Reindustrialisasi Ini Menjadi Sangat Penting Karena Akan Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Bruto Nah Tentu Saja Supaya Ini Terjadi Reindustrialisasi Supaya Organisasi Terutama Di bidang Manufakturing Ini Tetap Berjalan Dengan Baik Efektif Dan Efisien Maka Desain Organisasi Mikro Itu Menjadi Sangat Penting Ini Contoh Penggunaan Desain Organisasi Mikro Pada Reindustrialisasi Selanjutnya Ada Istilah Yang disebut Manufaktur Manufaktur Itu Adalah Perusahaan Manufaktur Atau Badan Usaha Yang Menggunakan Mesin Peralatan Serta Tenaga Kerja Tertentu Jadi Kalau Ada Istilah Organisasi Manufaktur Atau Perusahaan Manufaktur Itu Adalah Badan Usaha Yang Menggunakan Mesin Peralatan Atau Tenaga Kerja Tertentu Nah Dalam Proses Pekerjaannya Mengubah Bahan Mentah Menjadi Sebuah Barang Jadi Yang Mempunyai Nilai Jual Yang Besar Atau Melalui Proses Kimia Atau Fisika Atau Menggunakan SOP Contoh Perusahaan Manufaktur Misalnya Pabrik Tekstil Dan Garment Otomotif Elektronik Makanan Minuman Kerajinan Itu Termasuk Contoh Manufakturi Selanjutnya Strategi Desain Dan Redesain Pekerjaan Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Yang Paling Penting Dari Karyawan Untuk Menghilangkan Rintangan Di tempat Kerja Yang Menggagalkan Terpenuhinya Kebutuhan Tersebut Jadi Sebuah Organisasi Seorang Manager Itu Mesti Memiliki Kemampuan Untuk Mendesain Maupun Meredesain Organisasinya Bagaimana Memetakan Pekerjaan Pekerjaan Yang ada Di dalam Organisasi Untuk Para Anggota Organisasinya Dan Secara Cepat Mengambil Keputusan Ketika Pekerjaan Yang dimaksud Tidak Jujuk Dengan Anggota Organisasi Tersebut Jadi Harus Lebih Cepat Dalam Mengambil Keputusan Untuk Menetapkan Seseorang Memperoleh Pekerjaan Apa Dan Tanggung jawab Apa Serta Keundangannya Apa Selanjutnya Model Konseptual Dan Desain Pekerjaan Model Tidak Mudah Dipahami Karena Ada Kesukaran Dan Disini Reaksi Orang Terhadap Pekerjaan Itu Berbeda Orang Yang Satu Mungkin Mendapat Kepuasan Positif Dari Pekerjaan Sedangkan Orang Lain Tidak Jadi Setiap Orang Punya Tanggapan Atau Persepsi Berbeda Terhadap Pekerjaan Ada Yang Menganggap Pekerjaan Itu Sebuah Anugerah Pekerjaan Itu Mudah Pekerjaan Itu Misalnya Sebuah Tantangan Untuk Meraih Prestasi Tapi Ada Juga Yang Menganggap Pekerjaan Itu Sebagai Sebuah Beban Sebagai Sebuah Penghalang Dan Sebagainya Jadi Ada Yang Berargumen Atau Menanggapi Dengan Positif Ada Juga Yang Tidak Kemudian Dalam Model Konseptual Ini Bisa Juga Dianggap Sebagai Pertukaran Antara Kebutuhan Organisasi Dan Kebutuhan Individual Jadi Ketika Kita Melihat Desain Pekerjaan Apakah Itu Pekerjaan Individu Mumpungan Pekerjaan Kelompok Bisa Dipandang Sebagai Pertukaran Kebutuhan Organisasi Dan Kebutuhan Individu Kebutuhan Organisasi Dipenuhi Oleh Individu Kebutuhan Individu Dipenuhi Oleh Organisasi Nah Ini Ada Sebuah Bagaan Yang Mendeskripsikan Desain Organisasi Mikro Mulai Dari Pembagian Pekerjaan Pembagian Pekerjaan Ini Baru Bisa Dilakukan Dan Dilakukannya Oleh Siapa Tentu Saja Oleh Pimpinan Organisasi Atau Oleh CEO Nah Pembagian Kerja Ini Harus Memperhitungkan Beberapa Hal Tentu Disini Ada Perbedaan Situasional Perbedaan Lingkungan Perbedaan Managerial Itu Mempengaruhi Akan Mempengaruhi Pembagian Kerja Tadi Kemudian Perbedaan Individu Nah Seorang Top Management Seorang Management Ketika Memutuskan Untuk Merancang Organisasi Itu Akan Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Tadi Perbedaan Lingkungan Situasional Kemudian Perbedaan Managerial Termasuk Perbedaan Individu Apa Itu Perbedaan Individu Nah Disini Ada Beberapa Pendapat Tentang Perbedaan Individu Ada Yang disebut Dengan Kerumitan Kognitif Artinya Seorang Individu Memiliki Kerumitan Yang Berbeda Beda Ada Yang Melihat Sebuah Masalah Kecil Menjadi Rumit Ada Yang Melihat Masalah Rumit Menjadi Sederhana Jadi Tergantung Dari Individu Yang Bersangkutan Kemudian Yang kedua Ada Tingkat Penyesuaian Setiap Orang Memiliki Kemampuan Adaptasi Yang Berbeda Bagaimana Menyesuaikan Dengan Pekerjaan Yang Baru Kemudian Luasnya Perhatian Fokus Seseorang Terhadap Perhatian Pekerjaan Tadi Ada Yang Lebih Luas Memiliki Pandangan Yang Holistik Ada Yang Lebih Kecil Tetapi Mendalam Kemudian Tingkat Aspirasi Pengalaman Kebutuhan Nilai Kemampuan Nilai Tadi Nilai Yang Mempengaruhi Baik Nilai Agama Maupun Nilai Budaya Kemampuan Individu Harapan Yang Dimiliki Instrumentalitas Kemudian Keterlibatan Pekerjaan Keadilan Yang Dirasakan Termasuk Valensi Valensi Itu Juga Nilai Tapi Bagaimana Seseorang Menilai Diri Sendiri Selain Perbedaan Individu Ada Yang Disebut Dengan Faktor Penghambat Valensi Contohnya Disini Ada Yang Di Kasus Rantai Gajah Persepsi Negatif Terhadap Diri Kita Atau Lingkungan Sehingga Membuat Kita Kedil Ini Contoh Rantai Gajah Itu Ada Gajah Yang Dirantai Sehingga Tidak Bisa Pergi Kemana Mana Walaupun Rantainya Sudah Dilepas Dia Tidak Akan Pergi Mencari Makan Karena Dalam Pikiran Dia Rantai Itu Masih Ada Di Kakinya Nah Valensinya Dikerdilkan Atau Kotak Korek Api Misalnya Ada Kutu 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 Loncat Dimasukkan Kedalam Kotak Korek Api Dia Akan Loncat Setinggi Kotak Korek Api Itu Saja Walaupun Kotak Korek Apinya Sudah Dibuka Dia Tidak Akan Bisa Loncat Lebih Tinggi Dari Itu Ini Contohnya Memiliki Teman Yang Kurang Mendukung Atau Atasan Yang Tidak Suka Disaingi Saat Anda Berprestasi Itu Termasuk Kasus Kotak Korek Api Oke Kita Lanjut Nanti Ini Bisa Dipelajari Sendiri Tentang Peraturan Peraturan Omnibus Yang Khususnya Berkenaan Dengan Cipta Kerja Tapi Saya Akan Kembali Lagi Ke Bagian Yang Ini Nah Setelah Mempelajari Perbedaan Individu Kemudian Perbedaan Lingkungan Kemudian Perbedaan Situasional Termasuk Perbedaan Managerial Dari Masing-masing Pimpinan Maka Ini Pimpinan Tadi Top Management Mendesain Lingkung Lingkup Kerja Yang Objektif Dan Jajaran Serta Kedalaman Jadi Lingkup Kerja Terdiri Dari Jajaran Dan Kedalaman Kemudian Kaitan Kerja Nah Jajaran Jajaran Itu Banyaknya Tugas Pekerjaan Kedalaman Itu Banyaknya Keunangan Atau Kebijaksanaan Yang Dimiliki Barulah Masuk Ke Isi Pekerjaan Yang Dirasakan Nah Dari Isi Pekerjaan Itu Akan Menghasilkan Hasil Kerjanya Seperti Apa Sehingga Ujungnya Adalah Efektivitas Organisasi Harapannya Dari Pembuatan Desain Organisasi Mikro Ini Maka Organisasi Itu Bisa Efektif Gitu Ya Halo Nah Kalau kita Lihat ya Dari Konsep Omnibus Law Tadi Ini Terutama Berkenaan Dengan Adanya Perubahan Jam Kerja Hari Libur Istirahat Panjang Cuti Melahirkan Hak Menyusui Sarat PKWT PKWT Kemudian Pengupahan Nah Ini Pada Apa namanya Maaf Pada Saat Undang-undang Sebelumnya Misalnya Dalam jam kerja Waktu Kerja Lembur Paling Banyak 3 jam Perhari Dan 14 Jam Perminggu Nah Ini Dirubah Menjadi 4 jam Perhari Dan 18 Jam Perminggu Kemudian Hari Libur Hari Libur Bekerja Atau Istirahat Mingguan Satu Hari Untuk 6 Hari Kerja Jadi Kalau Sebelumnya Hari Libur Itu 2 hari Untuk 5 hari Kerja Dalam 1 Minggu Sekarang Menjadi 1 hari Kemudian Istirahat Panjang Tidak Ada Kewajiban Bagi Perusahaan Atas Pemberian Istirahat Panjang Sedangkan Peraturan Sebelumnya Ada Hak Cuti Panjang Selama 2 Bulan Bagi Bekerja Atau Buruh Yang Sudah Bekerja Selama 6 Tahun Secara Terus Menerus Ada Cuti Hed Tercantum Di Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perempuan Bisa Memperoleh Libur Pada Saat Hed Pertama Dan Kedua Pada Saat Hari Hed Tersebut Sedangkan Di Omnibus Tidak Tercantum Cuti Melahirkan Juga Tidak Tercantum Hak Menyusi Juga Tidak Tercantum Ada Beberapa Sarat Beberapa Pasal Yang Dihapuskan Di Dalam Omnibus Termasuk Dalam Hal Sarat PKWT Atau Pekerja Paru Waktu Ada Di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Dihapus Tidak Ada Ketentuan Yang Mengatur Tentang Sarat Pekerja Waktu Tertentu Atau Pekerja Kontrak Tetapi Pada Undang-Undang Sebelumnya Diatur Dalam Pasal 59 Pengupahan Juga Empat Sarat Dihapus Sebelumnya Ada Sebelas Sarat Ya Jadi Ada Beberapa Hal Yang Berubah Dalam Undang-Undang Yang Baru Nah Kembali Ke bagian Tadi Ada Yang Disebut Dengan Perbedaan Lingkungan Perbedaan Lingkungan Itu Teknologi Ketidakpastian Sumber Yang Sumber 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 Yang Diperoleh Bisa Sifatnya Raw Material Kemudian Pasar Nah Perbedaan Situasi Itu Berupa Struktur Maupun Iklim Sedangkan Perbedaan Manager Keterampilan Merencanakan Mengorganisasikan Mengendalikan Maupun Kepemimpinan Nah Kalau kita Lihat Dari Sini Ya Nah Disini Ada Perbedaan Lingkungan Termasuk Tadi Ada Teknologi Nah Nah Disini Ada Struktur Dan Iklim Perbedaan Managerial Ada Kemampuan Merencanakan Melaksanakan Mengawasi Mengevaluasi Dan Seterusnya Selebihnya Silahkan Dibaca Dari Bukunya Maupun Dari Slide Presentasi Ini Jadi Secara Singkat Desain Organisasi Mikro Itu Adalah Bagaimana Seorang Manager Di dalam Organisasi Mendesain Pekerjaan Pekerjaan Termasuk Kekuasaan Maupun Kewenangan Maupun Tanggungjawab Bagi Anggota Organisasinya Yang Dipengaruhi Oleh Berbagai Macam Faktor Perbedaan Lingkungan Perbedaan Situasional Perbedaan Manager Dan Termasuk Perbedaan Pribadi Ujungnya Yang Diharapkan Oleh Organisasi Adalah Efektivitas Organisasi Tercapainya Tujuan Sesuai Dengan Harapan Sesuai Dengan Yang Telah Direncanakan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima